Pedang Naga Kemalajilit XI Tiantepai atau Tiantepang amat terkenal di zaman itu karena perkumpulan ini merupakan satu di antara perkumpulan-perkumpulan yang gigih menentang pemerintah penjajah mancu. Mereka terdiri dari orang-orang gagah segala aliran yang bergabung dalam satu wadah, sejak bertahun-tahun mengadakan penentangan, pengacauan dan perlawanan terhadap pasukan pemerintah mancu, mengobarkan pemberontakan di mana-mana. Banyak sudah anggauta mereka yang tewas dalam pertempuran-pertempuran melawan pasukan pemerintah, namun mereka tidak pernah cerah. Bahkan anggauta mereka semakin banyak saja, terdiri dari orang-orang gagah segala aliran dan suku. Selain ini, juga mereka mengadakan hubungan baik dengan perkumpulan-perkumpulan lain yang mempunyai tujuan sama, yaitu menentang pemerintah Cheng dan kalau mungkin menghalau penjajah mancu dari tanah air. Ketika terjadi perang madat yang berlangsung selama tiga tahun itu, orang-orang Tiantepang juga bergerak. Akan tetapi karena mereka menjadikan pemerintah mancu sebagai sasaran utama, maka perang antara pemerintah melawan orang-orang kulit putih itu membuat mereka seolah-olah memperoleh bantuan dari orang-orang kulit putih. Karena itu, mereka sengaja tidak menyerang orang kulit putih, melainkan menghantam pemerintah yang sedang sibuk melawan musuh asing itu. Biarpun demikian, bukan berarti bahwa Tiantepang suka bersekongkol dengan orang-orang kulit putih. Maka, setelah perang dihentikan dan pemerintah Cheng yang dipimpin kaisar yang lemah itu tunduk kepada orang kulit putih, menyerahkan banyak kota dan perlakuan istimewa terhadap orang-orang kulit putih, diam-diam para pendekar, termasuk orang-orang Tiantepang, menjadi marah bukan main. Pada waktu itu, Tiantepang diketuai oleh seorang kakek berusia 60 tahun lebih yang bernama Makisan, seorang ahli silat yang pandai, seorang gagah sejati yang sejak muda. Sudah bangkit menentang pemerintah penjajah. Dia diwakili oleh Chowabok, sutenya sendiri yang juga lihat ilmu silatnya. Mereka berdualah yang memimpin Tiantepang. Akan tetapi, selama beberapa tahun ini, Tiantepang seolah-olah kehilangan pamurnya, seperti menyuram akibat lenyapnya pusaka Giyok Liyong Kiam dari tangan mereka. Pusaka ini tadinya dianggap semacam simbol kekuatan dan semangat Tiantepang, dan membuat mereka dihargai dan dikagumi di dunia Kang Ou. Akan tetapi setelah Giyok Liyong Kiam lenyap dicuri orang, pandangan dunia perselatan terhadap Tiantepang agak menurun. Mereka menganggap bahwa lenyapnya pusaka itu menunjukkan kelemahan Tiantepang yang tidak mampu menjaga pusaka sendiri sampai dapat dicuri orang. Tentu saja pihak Tiantepang sudah berusaha mati-matian untuk mencari pencurinya dan merampas kembali pusaka mereka sehingga ketika terjadi perebutan, murid pertama Tiantepang yang bernama Louis Yokek ikut pula memperebutkan. Bahkan ketika para tokoh mendatangi Xiao Bin Hood, wakil ketua Tiantepang yang bernama Cao Abok juga hadir. Namun, semua usaha mereka sia-sia belaka. Giyok Liyong Kiam tetap tak dapat mereka temukan. Seperti telah kita ketahui, ketika terjadi Perang Madat, orang-orang Tiantepang banyak yang berjuang di kanton dan daerahnya, dan banyak pula menarik orang-orang gagah untuk bekerja sama dengan mereka. Di antara orang-orang gagah ini terdapat Ong Siu Choan yang telah berpisah dari sutenya, yaitu Ganseng Wu yang pergi bersama istrinya, Sile. Melihat adanya kesempatan baik untuk memenuhi cita-citanya melalui Tiantepang yang besar dan kuat, ketika pasukan itu kembali ke Bukit Kijang Putih di Provinsi Hunan, Siu Choan ikut pula bersama rombongan orang-orang Tiantepang. Para murid dan anggauta Tiantepang tentu saja menerimanya dengan tangan terbuka karena mereka semua sudah mengenal kelihayan pemuda ini. Tiantepang mengadakan rapat, dipimpin oleh Maki San dan Sute atau wakilnya, Coa Bok. Siu Choan yang diterima sebagai seorang sahabat dan tamu, juga diperkenalkan hadir. Yang hadir di dalam ruangan luas itu adalah para tokoh Tiantepang, murid-murid kepala dan komandan-komandan Taegu, tidak kurang dari 50 orang banyaknya, memenuhi ruangan yang biasanya menjadi tempat berlatih silat para anggauta dan murid Tiantepang. Maki San dan Coa Bok mempunyai murid-murid yang jumlahnya 20 orang lebih, dan para murid ini lalu melatih silat kepada para anggauta Tiantepang. Siu Choan yang hadir sebagai tamu, mengamati keadaan di situ. Dilihatnya bahwa tempat yang menjadi markas besar Tiantepang ini merupakan sebuah perkampungan yang dilengkapi dengan tembok tinggi seperti benteng di lareng bukit kijang putih itu. Tempat yang baik sekali dan kuat untuk pertahanan. Dan di dalamnya terdapat segala macam senjata, juga mempunyai anggauta yang tidak kurang dari 300 orang banyaknya, tersebar di mana-mana. Pendeknya, sebuah perkumpulan yang cukup kuat. Dia memperhatikan Maki San, ketua perkumpulan itu, dan wakilnya. Maki San sudah berusia sedikitnya 63 tahun, bertubuh tinggi kurus dengan metu yang sebelah kiri buta dan tidak berbiji lagi. Dengan metu sebelah ini dia pernah malang melintang sebagai seorang pendekar di selatan sehingga di dikenal dengan julukan It Gan Lemeng, pendekar selatan metu satu. Seperti juga para anggauta Tiantepang, di baju ketua ini, di bagian dada, terdapat lukisan bulatan yang mengambarkan imnang, akan tetapi berbeda dengan para anggauta yang lukisannya disulam benang biasa, lukisan di baju seng ketua ini disulam dengan benang emas. Sikapnya penuh wibawa dan matanya yang tunggal itu melirik ke kanan-kiri dengan tajam dan sinarnya mencorong. Orang kedua, yang menjadi wakil ketua dan juga sutenya, bernama Coabok, nampak tinggi kurus pula, akan tetapi sikapnya angkuh, nampak dari tarikan mulutnya yang agak sinis dan dagu serta pandang matanya yang membayangkan kekerasan hati. Di tempat itu sudah diatur meja sembahyang, lengkap dengan hidangan dan lilin-lilin yang dinalakan. Kemudian, Coabok sebagai wakil suhengnya, bangkit berdiri dari tempat duduknya dan terdengar suaranya yang lantang dan tegas. Para murid dan anggauta Tiantepang. Sebelum rapat dimulai, lebih dulu akan diadakan upacara sembahyang untuk menghormat arwah para pahlawan yang telah gugur dalam perang yang lalu. Setelah berkata demikian, dia pun duduk kembali, memberi kesempatan kepada suhengnya sebagai ketua untuk mengucapkan amanatnya. Makisan bangkit berdiri, tubuhnya lebih jangkung daripada setelnya. Justeru matanya yang tinggal satu itulah yang mendatangkan wibawa besar, pikir siu Coan sambil melihat dan mendengarkan penuh perhatian. Anak-anak sekalian terdengar kakek mati satu itu berkata, Kita adalah pendekar-pendekar tanah air, patriot-patriot bangsa yang berjuang tanpa pamrih, hanya dengan satu tujuan, yaitu membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah. Akan tetapi, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Bangsa kita akan terbebas dari belenggu penjajahan, dan kalau kita gugur, nama kita akan dipuja selamanya sebagai pahlawan. Karena itu, kita tidak boleh melupakan kawan-kawan seperjuangan yang gugur baru-baru ini dan marilah kita sembahyangi mereka agar roh mereka mendapat tempat yang baik, dan nama mereka akan dipuja selamanya, siu Coan tersenyum di dalam hatinya, senyum mengejek. Mungkin nama beberapa orang pentolan saja yang akan diingat selamanya, akan tetapi nama para prajurit biasa, siapa yang akan mengingatnya? Nama itu pun akan terlupa. Perjuangan tanpa pamrih. Mana mungkin itu, cemeloh hatinya. Menumbangkan penjajah hanya merupakan jalan saja, tidak hanya habis sampai di situ. Aku jelas tidak mau berjuang tanpa pamrih, dengan sia-sia. Akan tetapi ketika seng ketua dan wakilnya bersembahyang dan memberi kesempatan kepada para tamu untuk bersembahyang, siu Coan juga bersembahyang, akan tetapi tidak seperti mereka yang mengangkat hiu membara, melainkan dengan kera membungkuk sedikit di depan meja sembahyang. Tentu saja semua orang memandang dengan heran, akan tetapi mereka yang tahu bahwa pemuda ini tertarik akan agama Kristen yang dibawa oleh orang kulit putih, hanya tersenyum mengejek. Betapapun juga, tidak ada yang berani menegurnya karena mereka semua maklum akan kelihayan pemuda ini. Maki San mengerutkan alisnya, akan tetapi juga tidak menegur, mengingat bahwa pemuda ini hanya seorang tamu dan kabarnya telah banyak berjasa dalam perang membantu perjuangan Tian Te Pang. Setelah semua orang selesai sembahyang dan meja sembahyang disingkirkan, dimulailah rapat itu. Mula-mula seng ketua membicarakan soal pusaka Giyok Liyong Kiam. Mendapatkan kembali pusaka itu merupakan kewajiban kita, akan tetapi tidak begitu mutlak perlu, kata Maki San, yang penting adalah soal perjuangan. Seperti kita semua. Ketahui, pemerintah penjajah manju yang mulai bobrok itu telah secara tak tahu malu menaklu kepada orang-orang kulit putih dan menyerahkan kota-kota penting begitu saja kepada mereka. Penjilat-penjilat tak tahu malu itu sungguh terkutuk. Madat akan dimasukkan lagi dan bangsa kita akan dijejali barang beracun. Dan itu sampai akhirnya kita menjadi bangsa yang lemah dan pemadatan. Ini harus kita tentang. Kita harus mengerahkan tenaga untuk mengganggu dan menyerang mereka. Sekarang kita mulai mendekati kota raja dan mengadakan kekacauan di daerah kota raja akan. Tetapi, para murid dan anggauta Tiantepang nampak saling pandang dan agaknya tidak semangat menyambut anjuran seng ketua ini. Hal ini adalah hasil dari permainan kasa kusuk yang dilakukan si Ucoan selama ini di antara mereka. Dengan cerdik dia, tanpa menjelas secara terang-terangan, mengatakan bahwa Tiantepang perlu memperoleh pimpinan baru yang perkasa dan pandai. Dan dia sengaja menyinggung betapa pusaka Giyok Liong Kiam merupakan lambang kebesaran Tiantepang dan hilangnya pusaka itu menunjukkan kemerosotan Tiantepang, maka perlu segera didapatkan kembali. Dan sekarang, seng ketua bahkan meremehkan Giyok Liong Kiam, dan mengajak mereka untuk mengganggu daerah kota raja yang amat berbahaya karena di daerah itu penjagaan pasukan kerajaan amatlah kuatnya. Melakukan pengacauan di daerah kota raja sama saja dengan membunuh diri. Karena itulah, mereka saling pandang dan tidak menyambut ucapan seng ketua itu dengan semangat seperti biasanya. Apalagi mereka masih lelah, baru saja pulang dari pertempuran-pertempuran yang melelahkan di mana mereka kehilangan banyak teman. Melihat sikap para anak buah ini, Makisan dan Sutenya saling pandang. Kemudian Sutenya, Coabok, berseru dengan suara lantang, Apakah di antara kalian ada yang hendak mengajukan usul? Tentu saja para murid dan para anggauta itu tidak berani menentang kehendak ketua mereka, Maka mereka pun kini hanya saling pandang dan akhirnya mereka memandang kepada siul Coan. Pemuda ini tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya. Pangcu, aku ingin mengajukan usul-usulong si Chu jawab Coabok dengan alis berkerut. Ini adalah rapat para anggauta Tiantepang, si Chu sebagai orang luar tidak berhak mencampuri. Maaf, kami tidak dapat menerima usul dari luar, sedikit banyak Coabok sudah mendengar tentang pemuda ini dari para muridnya. Seorang pemuda yang liai, akan tetapi aneh. Tak seorang pun mengetahui asal-usulnya, dari perguruan mana, dan juga bahwa sute dari pemuda ini telah menikah dengan seorang wanita kulit putih. Orang seperti itu mana boleh dipercaya. Apalagi tadi pemuda itu melakukan semah yang secara aneh dan melanggar adat kebiasaan. Siu Coan tidak mundur oleh teguran ini. Maaf, aku terpaksa mencampuri karena melihat hal-hal yang baik dalam Tiantepang. Aku menganggap Tiantepang sebagai saudara seperjuangan, dan aku tahu bahwa para anggauta ingin sekali mengajukan usul-usul namun mereka tidak berani. Kini aku akan maju sebagai wakil pembicara mereka. Saudara-saudara, bagaimana kalau aku menjadi wakil pembicara kalian untuk menyampaikan segala ketidakpuasan yang menekan batin kalian? Setujukah? Sudah banyak siu Coan memengaruhi para anggauta Tiantepai, apalagi mereka yang kagum menyaksikan sepak terjangnya, maka mereka ini serentak menyatakan setuju dan suara ini diikuti saja oleh para anggauta lain yang agaknya sudah kehilangan pegangan itu. Setuju tanda seru terdengar suara serentak mereka. Makisan dan Coabok saling pandang dan akhirnya Makisan mengangguk. Baiklah, kata Coabok dengan suara kering dan ketus. Kalau memang para anggauta menghendaki, engkau boleh menyatakan usul-usulmu, Ong Si Chu, terima kasih. Akan tetapi sebelumnya aku minta agar Pangcu berjanji bahwa sebelum aku selesai menyatakan usul-usulku, maka usul-usulku tidak boleh dipotong. Berjanjilah bahwa aku akan diperbolehkan menyatakan usul-usulku sampai aku habis bicara, Makisan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baik, bicaralah, orang muda aku hanya menjadi juru pembicara para anggauta Tiantepang. Kami semua merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan. Pertama, setelah Giyok Liong Kiam dicuri orang dan terlepas dari tangan kita, maka pamur Tiantepang menjadi suram. Karena itu, urusan mencari dan merampas kembali Giyok Liong Kiam merupakan hal terpenting dan menyangkut kehormatan dan nama besar Tiantepang sendiri. Maka kami tidak setuju kalau di nomor 2 kan. Giyok Liong Kiam harus didapatkan kembali lebih dulu Siu Chauan berhenti sebentar untuk memberi kesempatan para anggauta menyatakan persetujuan mereka. Kemudian dia yang menyambung dengan cepat, kedua, melakukan pengacauan dan menyerang ke daerah kota Raja pada saat ini adalah sama sekali tidak tepat. Pemerintah penjajah baru saja berbaik dengan orang-orang kulit putih sehingga kedudukan mereka kuat, Sebaliknya kita baru saja bertempur dan kehilangan banyak tenaga. Kita harus menghimpun kekuatan lebih dulu, bergabung dengan golongan lain kalau perlu, dan setelah kita kuat benar barulah kita bergerak. Akan tetapi, jangan jadikan Tiantepang sebagai kelompok pengacau-pengacau tak berarti saja. Kita bercita-cita, bukan hanya untuk menjadi sekedar pengacau, Melainkan kalau mungkin kita akan gulingkan pemerintah penjajah manjur kembali terdengar tepuk tangan dan seruan-seruan pujian dari para anggauta. Mereka telah dibangkitkan oleh ucapan Siu Chauan. Ketiga, kami sama sekali tidak setuju dengan ucapan ketua ketika diadakan upacara sembah yang tadi. Buat apa kita berjuang mati-matian, mengorbankan nyawa kalau sekedar mencari nama kosong belaka? Kita berjuang harus dengan cita-cita, dengan pamri luhur. Tiantepang harus berjuang bukan hanya untuk dicap sebagai pahlawan kalau mati, Melainkan untuk merampas tahta kerajaan dan kalau berhasil kelak, Setiap orang anggauta Tiantepang, tidak terkecuali, Harus mendapatkan kedudukan atau pangkat sesuai dengan jasa-jasa mereka. Dengan demikian, tidak akan percuma kalau sekarang kita berjuang dengan taruhan nyawa juga, Sehingga kelak dapat memperoleh pahala untuk mengangkat nama dan derajat keluarga, Juga menjamin kematmuran bagi kehidupan mereka sekali ini, Tepuk tangan dan sorak-sorai menyambut ucapan siul choan sehingga tidak dapat disangsikan lagi dukungan mereka terhadap siul choan. Makisan dan choabok dengan muka pucat saling pandang dan keduanya merasa betapa ada bahaya besar mengancam mereka, Setidaknya kedudukan mereka. Akan tetapi sebelum mereka sempat bicara, kembali siul choan sudah mengangkat kedua tangan ke atas, Dan terdengar suaranya melengking mengatasi semua suara bising. Dua orang pimpinan Tiantepang terkejut karena mereka maklum bahwa suara itu didukung oleh tenaga hikang yang amat kuat. Saudara-saudara sekalian, harap tenang dan kini semua orang diam, Memperhatikan siul choan dengan wajah berseri dan macu bersinar-sinar penuh semangat. Masih ada satu hal lagi yang teramat penting, lebih penting daripada yang terdahulu. Kami berpendapat bahwa pimpinan Tiantepang sekarang ini sudah tidak becus, Sudah terlalu tua dan tidak mungkin dapat memajukan Tiantepang, Maka kami usulkan agar diganti oleh tenaga muda yang lebih bersemangat sekali ini, Semua anggauta terdiam dan wajah mereka berubah, Dengan penuh ketegangan mereka memandang ke arah makisan dan choabok. Tentu saja sebagai murid-murid Tiantepang mereka tidak berani mendukung ucapan itu Walaupun di dalam hati, mereka setuju sekali. Makisan dan choabok kini saling pandang dengan muka pucat dan choabok sudah meloncat berdiri. Orang si ong. Sikapmu sungguh keterlaluan dan tidak bersahabat. Apakah engkau hendak mengajak murid-murid kami berhianat choabok kini? Harap sabar dulu. Aku sama sekali tidak mengajak mereka berhianat, Melainkan bicara sejujurnya saja. Pimpinan Tiantepang tidak becus mendapatkan kembali pusaka Gio Kliong Kiam Dan telah memperlihatkan kepemimpinan yang tidak baik. Maka, wajarlah kalau pimpinan sekarang yang sudah terlalu tua dan lemah Mundur saja untuk diganti oleh yang muda dan kuat choabok tersenyum mengejek. Orang si ong. Mereka semua adalah murid-murid kami, Siapakah di antara mereka yang dapat melebihi kekuatan kami wah? Banyak kata ong siul choan. Di antaranya aku sendiri pun mampu melebihi kekuatan kalian, Keparat kini choabok meloncat ke depan menghadapi siul choan yang juga sudah meninggalkan kursinya dan berdiri di tengah-tengah ruangan itu. Keduanya kini saling berhadapan seperti dua ekor jago yang siap untuk saling serang. Jadi engkau menghendaki kedudukan ketua Tiantepang Kalau kalian yang sudah tua dan lemah tahu diri, Aku akan sanggup memimpin Tiantepang jauh lebih baik daripada kalian orang-orang tua yang sudah lemah jahanam bermulut besar. Ingin kulihat apakah kepandayanmu juga sebesar mulutmu bentak choabok yang sudah tidak mampu menahan kemarahannya lagi? Berkata demikian, Wakil ketua Tiantepang ini sudah mencabut sebatang pedang. Dia marah sekali, Akan tetapi sebagai seorang wakil ketua sebuah perkumpulan besar yang merasa dirinya telah menduduki tingkat tinggi, Dia merasa tidak enak kalau harus menyerang seorang lawan yang begitu muda dengan senjata tanpa memberi kesempatan kepada lawan. Ong Siu Choan, keluarkanlah senjata mutantangnya sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Akan tetapi Siu Choan tersenyum, Suaranya lantang terdengar oleh semua orang ketika dia bicara. Pada waktu itu, keributan itu sudah terdengar oleh orang-orang yang berada di luar ruangan sehingga kini lubang pintu dan jendela penuh dengan kepala-kepala tersembul memandang ke dalam, kepala para anggau Tatian Tepang. Aku datang bukan untuk berkelahi, melainkan mengatakan hal-hal yang sebenarnya. Akan tetapi kalau Choa Pangcu yang bernafsu untuk menyerang dan membunuhku, silahkan. Aku sendiri sama sekali tidak takut menghadapi pedangmu dengan tangan kosong saja. Ucapan ini sekaligus merupakan teguran bahwa dia sebagai tamu akan diserang oleh cuan rumah yang memulai perkelahian itu. Akan tetapi juga suatu sikap memandang rendah dan menentang yang membuat wajah wakil ketua Tian Tepang itu sebentar menjadi pucat sebentar menjadi merah. Orang Si Ong. Kalau tidak engkau yang menggeletak mati di ujung pedangku, akulah yang harus mampus di tanganmu. Lihat senjata dan kakek itu sudah menerjang maju dan mengirim serangan dengan pedangnya secara kilat dan dasyat sekali. Betapapun cepatnya tusukan pedang yang menuju ke arah tenggorokan Siu Choan itu, namun Siu Choan lebih cepat lagi. Tubuhnya sudah mencelat ke kiri dan tusukan itu mengenai angin kosong. Sebagai seorang ahli pedang yang tangguh, begitu pedangnya luput mengenai sasaran, pergelangan tangannya bergerak dan pedang itu membuat gerakan memutar terus menyambar dengan bacokan yang lebih dasyat lagi ke arah leher Siu Choan. Pemuda itu merendahkan tubuh membiarkan pedang lewat dan cepat dia meloncat ke atas ketika pedang itu sudah datang lagi dari lain jurusan membabat kedua kakinya. Pedang itu terus bergerak cepat menghujankan serangan dan sebentar kemudian pedang itu sudah lenyap bentuknya dan berubah menjadi segulungan sinar putih yang menyambar-nyambar. Akan tetapi bentuk tubuh Siu Choan juga sudah lenyap. Hanya bayangan tubuhnya saja yang berloncatan ke sana sini sehingga pedang yang bayangannya berubah banyak itu seolah-olah hanya menyerang bayangan kosong saja. Semua mati yang nonton perkelahian itu hampir tak pernah dikejapkan. Semua orang memandang dengan hati tegang. Para murid dan anggau Tatian Tepang maklum betapa lihainya wakil ketua itu bermain pedang dan kini Siu Choan menghadapinya dengan tangan kosong saja. Mereka sudah membayangkan bahwa tak lama lagi tentu tubuh pemuda itu akan roboh mandi darah, tewas atau terluka berat. Akan tetapi, makin cepat pedang itu berkelebat, makin cepat pula tubuh Siu Choan bergerak menghindar sehingga jangankan tubuh pemuda itu dilanggar pedang, bahkan ujung baju pemuda itu pun tidak pernah tergores pedang sama sekali. Dan agaknya pemuda itu dapat menghindarkan diri dengan amat mudahnya, hal ini terbukti dari suara ketawanya yang kadang-kadang terdengar, bahkan terdengar pula suaranya penuh ejokan. Nah, bukankah kau sudah terlalu tua dan gerakanmu terlalu lemah dan lamban, Choa Pangcu mendengar suara ketawa dan ejokan ini, para penonton menjadi terheran-heran dan kagum bukan main. Dianggap oleh mereka bahwa agaknya tidak masuk akal kalau ada orang mampu menghadapi pedang Choa Bok dengan tangan kosong, dan masih sempat tertawa-tawa bahkan mengeluarkan suara mengejek. Mereka tahu bahwa siu Choan Liyai, akan tetapi tidak pernah menduga bahwa pemuda itu memiliki kesaktian seperti itu. Juga ketua Tian Te Pang, Maki San, terbelalak kaget. Kakek ini adalah suhengnya dari Choa Bok dan lebih Liyai daripada sutenya. Akan tetapi dia tidaklah seangkuh Choa Bok yang terlalu percaya akan kepandayan sendiri sehingga suka memandang ringan orang lain. Melihat betapa selama lebih dari 20 jurus sutenya yang menggunakan pedang itu terus-menerus menyerang pemuda itu tanpa berhasil sedikit pun juga, bahkan melihat pemuda itu benar-benar memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi tingkatnya daripada sutenya. Dia merasa heran dan terkejut akan kenyataan ini, akan tetapi dia masih cukup waspada untuk berseru kepada sutenya. Sute, sudahlah, jangan berkelahi lagi katanya dengan maksud agar sutenya tidak menderita malu dan bahkan agar sutenya tidak menderita malu dan bahkan mungkin terancam bahaya. Akan tetapi, Choa Bok sudah memuncak kemarahannya. Kehebatan lawan dan ejekan lawan tadi sudah meracuni batinnya dan dia merasa lebih baik mati daripada harus menghentikan serangannya dan mengaku kalah. Biarlah, Su Heng. Dia atau aku yang mati teriaknya dan dia memperhebat serangannya. Siu Choan bukan seorang bodoh. Tadinya sedikit pun tidak terlintas dalam benaknya untuk merobohkan lawannya dengan luka berat, apalagi membunuhnya. Dia tahu bahwa dua orang kakek ini, bagaimanapun juga, merupakan guru-guru dari para Anggauta Tiantepang sehingga mereka itu masih akan mampu mempengaruhi para Anggauta. Dia bermaksud untuk menanamkan kekuasaannya di Tiantepang tanpa mengganggu para pimpinannya, hanya menundukan saja dan dia dapat mempergunakan kekuatan Tiantepang untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, melihat sikap Choa Bok, tahulah dia bahwa orang ini kalau dibiarkan hidup, akhirnya tentu akan menjadi orang yang selalu memusuhinya, baik berterang ataupun dengan menggelap. Cegahan ketua Tiantepang tadi meyakinkan hatinya bahwa dengan ketua itu dia masih boleh mengharapkan kerjasama, akan tetapi terhadap Choa Bok yang keras hati ini harus diambil tindakan tegas, akan tetapi harus diatur sedemikian rupa agar para Anggauta Tiantepang tidak akan menjadi sakit hati kepadanya. Siu Choan membiarkan lawannya mengamuk terus. Dengan ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat yang amat hebat dari Tiantepang, dia mampu menghindarkan semua serangan itu. Dan kini kadang-kadang dia menangkis dengan tangannya, tangan yang sudah diisi dan dialiri tenaga ilmu kebal Kim Jong-Ko. Ilmu Kim Jong-Ko ini dapat membuat tubuhnya seperti dilindungi baju emas saja. Sebetulnya, melihat ilmu ini saja yang membuat kedua tangan pemuda itu mampu menangkis pedangnya tanpa lecet sedikit pun juga, sudah cukup bagi Choa Bok untuk menyadari bahwa dia kalah jauh. Namun kakek ini keras hati dan dia menganggap bahwa Siu Choan sudah melontarkan penghinaan terhadap dia dan Suhengnya, maka dia tetap tidak mau mundur dan menyerang terus walaupun kini napasnya mulai empas sempis. Bersilat pedang memang lebih cepat melelahkan, karena membutuhkan tenaga tambahan untuk menggerakan pedang. Walaupun pedangnya itu pedang tipis dan tidak sangat berat, akan tetapi kalau harus menyerang terus sejak tadi, tenaganya mulai berkurang juga. Siu Choan cukup waspada. Dia melihat lowongan baik. Kalau hanya untuk merobohkan kakek itu saja, sejak tadi pun tidak akan mampu melakukannya. Akan tetapi merobohkan lawan seperti yang dikehendakinya, membutuhkan waktu karena dia harus mencari kesempatan baik dan gerak cepat yang luar biasa. Tiba-tiba saja, tanpa dapat dilihat oleh semua orang kecuali ketua Tiantepang bagaimana terjadinya, kakek Choabok mengeluarkan teriakan mengadu dan tubuh kakek itu roboh miring dan tewas seketika dengan tubuh mandi darah, pedang yang gagangnya masih dipegangnya itu telah menusuk dadanya sendiri sampai tembus. Karena pedang itu tepat menembus jantung, maka kakek itu pun tewas seketika. Semua orang terkejut dan terbelalat. Siu Choan berdiri dan memandang mayat itu, menarik napas panjang dan berkata, Choa Pangcu sungguh keras hati, memilih bunuh diri daripada menderita kekalahan. Sayang, sayang tanda seru barulah para anggau Tiantepang maklum bahwa wakil ketua itu telah membunuh diri karena merasa akan menderita kekalahan. Mereka menjadi semakin kagum terhadap pemuda itu dan mereka juga semakin tegang, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh ketua mereka terhadap Siu Choan. Maki San bangkit dari kursinya, menanggalkan jubahnya yang lebar, lalu memerintahkan murid-muridnya untuk menyingkirkan mayat sutainya. Urus jenazahnya baik-baik, katanya dengan suara datar. Setelah mayat itu diangkut, dia lalu melangkah perlahan menghampiri Siu Choan yang masih berdiri di tengah ruangan itu. Di lantai masih ada darah dan melihat ini, sakit juga rasa hati Maki San, teringat betapa sutainya sejak muda membantunya dan sutainya adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, seorang patriot yang gagah berani. Akan tetapi tak disangkanya, sutainya tewas di tangan seorang pemuda yang sama sekali tidak ada nama, walaupun harus diakuinya bahwa kepandaian pemuda itu benar-benar amat hebat. Sejenak mereka saling pandang, pandang matu ketua itu penuh selidik, pandang matu Siu Choan menanti dengan sikap waspada. Orang muda, sebetulnya apakah yang kau cari di sini tanyanya dengan suara lirih dan tegas. Siu Choan menjura dengan hormat. Harap Pangcu maafkan kalau peristiwa berekor seperti ini. Adalah Coa Pangcu yang memaksaku, aku mengerti, orang muda. Akan tetapi, apakah sebenarnya kehendakmu melihat matu yang hanya satu itu memandangnya penuh selidik, seolah-olah dapat menembus dan menjenguk isi hatinya, diam-diam Siu Choan bergidik dan dia cepat-cepat menjawab dengan suara lantang agar terdengar oleh semua orang. Pangcu, aku hanya ingin agar Tian Te Pang menjadi sebuah perkumpulan patriot yang kuat dan kelak akan berhasil menggulingkan kerajaan penjajah Mancu. Aku ingin menghimpun seluruh kekuatan para pejuang untuk bersatu dan menghalau penjajah dari tanah air, hem, jadi engkau ingin menjadi ketua Tian Te Pang bukan hanya Tian Te Pang, melainkan aku ingin memimpin seluruh pasukan pejuang yang menentang pemerintah penjajah, ingin mendirikan sebuah kekuatan baru yang meliputi segenap rakyat jelata untuk bangkit melawan penjajah. Ucapan ini keluar dari lubuk hati Siu Choan, terdengar penuh semangat sehingga membakar semangat para anggauta Tian Te Pang yang menyebabkan perasaan suka dan kagum mereka terhadap Siu Choan meningkat. Sikap Siu Choan ini agaknya mulai meyakinkan hati makisau pula. Dia bukan seorang yang ambisius dan dia pun mengerti bahwa karena usianya sudah makin menua, sudah wajarlah kalau Tian Te Pang dipegang oleh tenaga muda dan mungkin saja akan menjadi semakin kuat dan maju. Baiklah, Ong Si Chu. Akan tetapi karena saat ini aku yang menjadi Pang Chu, kalau engkau ingin mengambil alih kursi pimpinan, engkau harus dapat pula mengalahkan aku. Siu Choan merasa tidak enak dan khawatir kalau-kalau para anggauta Tian Te Pang yang dia tahu sudah mulai suka kepadanya, akan berubah sikap kalau dia sampai mencelakai ketua Tian Te Pang yang juga menjadi guru mereka ini. Kalau tadi para anggauta Tian Te Pang tidak marah melihat tewasnya Choa Bok adalah karena mereka melihat Choa Bok seperti membunuh diri, dan melihat adanya ketua Tian Te Pang di situ yang akan mengambil keputusan. Tentu saja Choa Bok tadi bukan membunuh diri, melainkan dibunuhnya sedemikian rupa sehingga nampaknya seperti bunuh diri. Ketika dia memperoleh kesempatan, dengan kecepatan kilat dia menotok tengkuk kakek itu sehingga tubuhnya kaku dan pada detik berikutnya, dia menusukan pedang yang masih dipegang tangan kanan kakek itu ke dalam dada kakek itu sendiri. Pang Chu, aku tidak ingin berkelahi. Aku pun bukan menantangmu berkelahi seperti yang dilakukan Sute tadi, melainkan sebagai peraturan belaka. Siapa yang hendak menjadi ketua Tian Te Pang selagi ketuanya yang lama masih ada dan belum mengundurkan diri, maka calon ketua baru itu harus mampu mengalahkan ketua lama. Nah, aku sudah siap, majulah orang muda tidak seperti Sute-nya, kini Maki San tidak mempergunakan senjata, walaupun dia juga seorang ahli pedang. Kakek ini, melihat perkelahian tadi saja, sudah maklum bahwa dia pun bukan lawan pemuda ini. Walaupun dia menggunakan pedang, akhirnya dia akan kalah juga. Dengan maju tanpa pedang, dia akan dapat melihat apa sesungguhnya kehendak pemuda ini dan bagaimana sikapnya. Apakah pemuda ini tetap akan membunuhnya? Kalau demikian, dia masih ada kesempatan untuk memperingatkan para muridnya dan membuka kedok Siu Chuan yang tadi membunuh Chua Bok. Tidak ada jalan lain bagi Siu Chuan kecuali menerima tantangan ketua Tian Te Pang itu. Baik, Pang Chu, aku sudah siap, katanya. Karena maklum akan lihainya pemuda itu, Maki San tidak bersikap sungkan-sungkan lagi dan dia pun membuka serangan, disambut dengan tenang oleh Siu Chuan. Terjadilah perkelahian tangan kosong yang seru, lebih seru daripada tadi karena kini Maki San bersilap dengan hati-hati dan diam-diam-diam mengeluarkan semua kepandainya dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Akan tetapi, Siu Chuan yang ingin memberi muka kepada kakek ini, demi berhasilnya apa yang dicita-citakan, menandinginya dengan seimbang. Kalau diam menghendaki, pemuda ini tentu akan mampu merobohkannya, karena sesungguhnya, ilmu yang dikuasai pemuda ini masih setingkat lebih tinggi daripada ketua Tian Te Pang. Namun, Siu Chuan tidak mau merobohkan lawannya dan selalu menangkis, mengelak dan membalas serangan sekedarnya saja. Maki San bukan seorang bodoh. Dia adalah seorang ahli silap tinggi yang sudah banyak pengalaman pula. Dia tahu bahwa memang lawannya banyak mengalah. Apalagi ketika pada suatu saat dia menyerang, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemas karena ditotok, akan tetapi sebelum dia roboh, pemuda itu sudah mebebaskan kembali totokannya. Semua ini terjadi sedemikian cepatnya sehingga hanya diketahui dan dirasakan oleh Maki San sendiri saja. Diam-diam dia merasa semakin kagum. Pemuda ini benar-benar hebat. Kalau memang benar pemuda itu mempunyai watak berbaik, seorang pendekar sejati, maka dia pun ikut bergembira bahwa pihak pejuang memperoleh seorang tenaga muda yang demikian baiknya. Akan tetapi dia bergidik membayangkan bahwa pemuda itu termasuk golongan sesat yang akan menyelewankan perjuangan. Duk dua lengan bertemu dan Siu Chauan menambah sedikit tenaganya, sehingga pertemuan tenaga melalui lengan itu membuat ketua Tiantepang terhuyung ke belakang dengan napas terengah-engah dan muka pucat penuh keringat. Ong Si Chu, engkau memang hebat dan pantas menjadi ketua Tiantepang kata kakek itu. Tentu saja Siu Chauan gembira bukan main dan dia sudah cepat memberi hormat kepada kakek itu, lalu berkata lantang, ditujukan kepada semua anggauta Tiantepang. Aku bukan datang untuk merampas kedudukan ketua. Aku datang untuk membantu Tiantepang menjadi sebuah perkumpulan yang besar, mengembalikan kehormatan Tiantepang, memperoleh kembali Giyok Leong Kiam dan memperbesar perkumpulan ini menjadi kekuatan yang telah akan menjadi pelopor bagi semua patriot untuk mengenyahkan penjajah dari tanah air. Para anggauta Tiantepang bersorak gembira. Juga Mak Kisan merasa gembira sekali. Memang sutenya tewas di tangan pemuda ini. Akan tetapi sesungguhnya, dia melihat sendiri tadi, bahwa pemuda ini sama sekali tidak berniat membunuh sutenya sebelum sutenya dengan nekat menghendaki adung nyawa. Kiranya pemuda ini hanya ingin diterima menjadi seorang anggauta kehormatan saja yang tentu akan membantu kemajuan Tiantepang, sedangkan kedudukan ketua masih diberikan kepadanya. Demikianlah, mulai hari itu, Tiantepang menerima Ong Siu Chuan sebagai seorang pemimpin tanpa kedudukan. Karena maklum bahwa pemuda ini lihai bukan main, semua mata para anggauta ditujukan kepadanya dan pemuda ini pun dengan cerdiknya lalu merubah kera berlatih silat, memberi petunjuk beberapa pukulan yang lihai sehingga mereka semua semakin tunduk kepadanya. Akan tetapi, pertama-tama yang dilakukannya adalah mengerahkan mereka itu untuk menyelidiki di mana adanya Kuan Jit. Tentu saja dengan dalih bahwa Tiantepang harus mendapatkan kembali pusakanya itu agar nama dan kehormatannya dapat terangkat lagi. Padahal, jauh di sudut hatinya tersimpan keinginan untuk menguasai sendiri pusaka itu apabila sudah dapat dirampasnya dari Kuan Jit. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kecewa rasa hati Siu Chuan ketika para anggauta Tiantepang itu tidak pernah berhasil dalam mencari dan menemukan jejak Kuan Jit. Orang yang menjadi suhengnya itu ternyata benar-benar amat licin. Seolah-olah menghilang di telan bumi saja. Langkah kedua yang diambil oleh Siu Chuan adalah mulai menyebarkan agama baru yang dipeluknya, yaitu agama Kristen yang mulai menarik hatinya. Akan tetapi, dasar wataknya sombong, baru saja berkenalan dengan agama baru itu, dia sudah merasa menjadi ahli, bahkan merasa bahwa pengertiannya yang baru secubil tentang kitab suci agama itu, sudah menandingi pengertian para pendeta agama itu sendiri. Dia merasa seolah-olah dia menjadi seorang petugas suci, seorang pendeta yang menyebarkan ajaran agama itu demi kepentingan manusia. Padahal, ayat-ayat suci yang harus dipelajari dan harus ditaksirkan secara benar dan tepat itu, dia taksirkan sendiri menurut kemauan sendiri, disesuaikan dengan keinginan hatinya. Sikap Siu Chuan yang tidak menentang bangsa kulit putih, bahkan kini dia secara terang-terangan hendak menyebar luaskan agama yang oleh para patriot dianggap sebagai agama bangsa kulit putih yang jahat, yang telah menyebar racun madat, mendatangkan kecurigaan dan kekecewaan. Agama baru Kristen itu oleh para patriot juga dianggap sebagai pelajaran yang mengandung racun. Hal ini tidaklah aneh. Pertama adalah karena pada waktu itu, kenyataan bahwa orang kulit putih menyelundupkan madat yang meracuni rakyat, membuat semua orang terutama yang berjiwa patriot, membenci orang kulit putih dan tidak percaya kepada mereka. Hal ini mengakibatkan kecurigaan sehingga apapun yang dimasukkan oleh orang kulit putih, juga agama mereka, merupakan sesuatu yang beracun, enak memang, akan tetapi merusak badan dan batin. Kedua adalah karena pada waktu itu, agama oleh para pedagang kulit putih itu memang dijadikan senjata untuk menaklukkan orang-orang pribumi, melunakan sikap mereka, memperoleh kepercayaan mereka. Dapat dibuktikan menurut catatan sejarah betapa semua negeri yang akhirnya menjadi jajahan kaum kulit putih, sebelum mengenal bedil orang kulit putih, lebih dahulu mengenal agama mereka. Sudah menjadi kenyataan pula bahwa masuknya kompeni atau serdadu orang-orang barat itu selalu dipelopori dengan masuknya para pendeta sebagai pemuka jalan. Di dunia ini terdapat banyak sekali agama atau pelajaran kebatinan yang tujuannya sebenarnya hanya satu, yakni, menuntun manusia agar hidup dengan bersih, dalam arti kata tidak saling mengganggu, bahkan saling menolong, memperbesarnya lah api cinta kasih antara manusia dan melenyapkan kebencian, iri hati, permusuhan dan sebagainya. Tidak ada satupun di antara agama-agama itu yang mempunyai tujuan buruk. Namun, baiknya agama tidak menjamin baiknya manusia. Bahkan manusia sendirilah yang menentukan apakah agama yang dianudnya itu benar-benar menjadi obor dan petunjuk kebersihan hidup ataukah sebaliknya. Manusia yang menentukan karena manusia adalah kehidupan ini. Agama adalah agama, tidak baik tidak buruk, suatu pelajaran hidup, makanan rohani juga obat batin. Baik buruknya tergantung si pemakai, ialah manusia. Penggunaan yang benar dari manusia dapat membuat agama sebagai penyedar batin yang menyeleweng, sebagai obor penyuluh bagi batin yang menderita, penuntun bagi manusia yang makin menjauhkan diri daripada alam dan penciptanya. Akan tetapi sebaliknya, penggunaan yang keliru dari manusia dapat saja membuat agama menjadi penimbul kemunafikan, menjadi bahan benterokan antara agama, menjadi pembangkit kesombongan dan ketinggian hati karena merasa diri paling bersih, paling benar dan paling suci. Hal ini bukan sekedar dongeng, melainkan kenyataan yang dapat kita lihat setiap hari di sekeliling kita, bahkan di dalam batin kita sendiri. Ketidaksenangan yang timbul di kalangan para anggau tatian tepang yang masih setia terhadap mapangcu, membuat mereka curiga dan teliti mengikuti gerak gerik siungcoan. Dan akhirnya mereka melihat bahwa jalan hidup pemuda itu jauh daripada bersih. Pemuda itu bahkan tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Pernah mereka melihat bayangan pemuda itu memasuki gedung seorang hartawan dan pada keesokan harinya, tersiar berita bahwa hartawan itu kehilangan benda-benda berharga. Dan pernah pula di sebuah kota terjadi penculikan-penculikan wanita cantik dan pada keesokan harinya wanita-wanita itu kedapatan tewas di dalam hutan. Dan di antara para anggau tak pernah melihat siungcoan pada pagi hari keluar dari dalam hutan itu. Memang tidak mungkin dapat menangkap pemuda itu pada saat dia melakukan kejahatan, tidak mungkin menangkap basah karena pemuda itu amat lihai. Akan tetapi, mereka menjadi semakin curiga. Terutama sekali makisan. Diam-diam kakek ini lalu mengadakan hubungan dengan para pendekar dan dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika ada pendekar yang mengenal siungcoan sebagai murid dari Datuk Iblis Tiantok. Diam-diam Mapangcu mengumpulkan murid-murid utamanya dan mengundang tokoh-tokoh persilatan, di antaranya dua orang Hwasyo Syaulim Si dan dua orang Tosu Kunlun Pai. Mereka lalu mengadakan pertemuan di sebuah kuil Syaulim Si di belakang bukit kijang putih, tanpa setahu siungcoan. Ong Siungcoan memang memiliki ilmu silat yang amat lihai dan lagaknya seolah-olah dia benar-benar hendak menghimpun kekuatan untuk meruntuhkan kekuatan penjajah. Akan tetapi sepak terjangnya sungguh berlawanan dengan lagaknya. Banyak hal pada dirinya yang amat meragukan dan mengkhawatirkan, karena itu kami mengundang para suhu dan totiang untuk membantu kami memecahkan persoalan ini, Bicaralah, Pangcu. Kami pun sudah banyak mendengar tentang orang Siung itu, kata Giyok Chin Chu, seorang tokoh Kunlun Pai yang berpakaian Tosu. Pertama sekali yang perlu diketahui adalah kenyataan bahwa Ong Siungcoan adalah murid Datuk Sesat Tiantok, seorang di antara empat racun dunia, yang pernah menyamar sebagai Syao Bin Hood dan merampas pusaka kami Giyok Liyong Kiam. Bahkan sekarang pun yang melarikan pusaka itu adalah murid pertamanya yang bernama Keanjit. Hal ini kita semua sudah mendengarnya, Omi Tohutanda seru seorang di antara tokoh Syao Lim Pai berseru kaget. Jadi anak murid Tiantok sekarang menkadi pemimpin Tlian Kepang? Sungguh berbahaya. Kedua, dia tidak memusuhi orang kulit putih, bahkan condong untuk bersahabat dengan orang kulit putih. Sutainya, murid ketiga dari Tiantok, kabarnya bahkan telah menikah dengan seorang gadis kulit putih. Ini merupakan bukti bahwa dia sama sekali tidak memusuhi orang kulit putih yang jelas merupakan ancaman bagi keselamatan bangsa, mereka yang mendengar keterangan ini mengangguk-angguk maklum. Tidak ada seorang pun di antara para patriot itu yang setuju dengan membanjirnya orang kulit putih di kota-kota yang telah dibuka oleh keputusan Kaisar Taokuang yang ketakutan terhadap penyerbuan orang kulit putih itu. Ada hal lain yang amat berbahaya, kata Pula Maki San, sekali ini sengaja hendak membakar hati para Ho Syo Syao Lim Pai dan para Tosu Kun Lun Pai. Ong Siu Chauan kini melakukan kegiatan menyebarkan agama baru dari orang kulit putih, bahkan dia berani menghina agama-agama kita, mengatakan bahwa agama Buddha dan agama Tsu merupakan agama tersesat. Sian Chai tanda seru-seru para Tosu Kun Lun Pai, Omi Tohuk tanda seru para Ho Syo Syao Lim Pai juga berseru marah. Demikianlah, para tokoh itu lalu mengambil keputusan untuk menentang Ong Siu Chauan dan mengenyahkan pemuda itu dari Tian Tepang agar perkumpulan ini tidak dibawa menyeleweng ke jalan sesat. Siasat diatur dan waktu telah ditentukan. Dengan dalih merayakan ulang tahun perkumpulan mereka, Makisan berhasil memujuk Siu Chauan untuk menyetujui diadakannya perayaan sederhana sambil mengundang para tokoh persilatan yang menjadi sahabat Tian Tepang. Siu Chauan sama sekali tidak tahu bahwa ketika perayaan itu tiba saatnya, Makisan sudah membuat persiapan yang amat matang. Para muridnya telah diberitahu dan murid-murid itu pun memengaruhi para anggauta sehingga sebagian besar para anggauta Tian Tepang sudah maklum bahwa pemuda yang lihai itu sama sekali tidak cocok untuk menjadi pemimpin perkumpulan mereka. Selain itu, juga para tokoh persilatan yang hadir sebagai tamu, semua adalah sahabat-sahabat Makisan yang sudah siap turun tangan membantu kalau keadaan memaksa. Di tengah-tengah perayaan itulah Makisan bangkit berdiri dan mengumumkan kepada semua anggauta bahwa mulai hari itu, Tian Tepang harus kembali ke jalan benar. Sudah beberapa bulan lamanya perkumpulan kita melakukan penyelewengan-penyelewengan dan semua hal ini harus dihentikan. Hal ini terjadi setelah Hong Si Chu memimpin kita. Oleh karena itu, mengingat bahwa Hong Si Chu bukan merupakan anggauta Tian Tepang, mulai hari ini kami semua minta kepada Hong Si Chu untuk mengundurkan diri dan jangan mencampuri urusan Tian Tepang kami, tentu saja hal ini sama sekali tidak pernah diduga oleh Si Chu Chu An. Wajah pemuda ini menjadi merah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi ketika dia memandang kepada ketua Tian Tepang itu. Dia pun bangkit berdiri dan dengan sikap tenang dia berkata, apakah ini berarti bahwa Ma Pang Chu menantangku untuk mengadu kepandayan sama sekali? Bukan begitu, jawab Ma Ki San. Kami semua tahu bahwa Si Chu memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi Si Chu bukan anggauta kami, dan kalau Si Chu hendak memaksakan kehendak menjadi pimpinan kami, hal itu berarti bahwa Si Chu sebagai orang luar hendak memaksa diri menguasai kami. Kalau benar demikian, terpaksa kami seluruh anggauta Tian Tepang akan bangkit dan menentang Si Chu sebagai orang luar yang hendak mengacau perkumpulan kami. Si Chu An marah sekali dan dia melayangkan pandangannya kepada mereka yang hadir. Kaget juga hatinya ketika melihat betapa semua anggauta Tian Tepang berkumpul di situ dan kebanyakan dari mereka telah bangkit dan siap menentangnya dengan pandang maju bermusuhan. Bahkan dia melihat pula para Hwosyo dan Tosu yang hadir, dari perkumpulan-perkumpulan perselatan besar, sudah siap pula membelat cuan rumah. Omi Tohut, kalau Tian Tepang dikacau orang luar, Pincheng sekalian sebagai sahabat-sahabatnya tidak akan tinggal diam kata seorang Hwosyo Syao Lin Pai. Benar, Pincheng bersama saudara semua juga akan membela Tian Tepang dari gangguan orang luar kata seorang Tosu tinggi kurus yang bermuka kuning. Si Chu An bukan orang bodoh. Dia tidak gentar menghadapi semua orang Tian Tepang. Akan tetapi dia pun tahu bahwa tak mungkin tidak akan menang menghadapi pengeroyokan mereka semua, apalagi diingat bahwa di antara para tamu terdapat tokoh-tokoh Syao Lin Pai dan Kun Lun Pai yang lihai. Juga, kalau dia menggunakan kekerasan, tentu tidak akan kehilangan rasa suka mereka, padahal dia masih mengharapkan bantuan orang-orang Tian Tepang, setidaknya para anggauta yang suka kepadanya dan yang bahkan sudah menerima agama baru yang disiarkannya. Dalam waktu beberapa puluh detik saja, pemuda yang cerdik ini sudah dapat memutar otaknya dan dia pun tetap bersikap tenang, bahkan dia lalu menjurah ke arah matkisan dan suaranya terdengar lantang, lembut dan tenang. Ma Pangcu, sejak dahulu pun aku tidak ingin mengganggu Tian Tepang, melainkan hendak memajukan perkumpulan ini. Akan tetapi kalau Ma Pangcu dan para anggauta Tian Tepang tidak menghendaki bantuanku, tidak mengapalah. Aku akan mundur sekarang juga. Akan tetapi, tentu Ma Pangcu dan semua anggauta tidak akan menganggap aku sebagai musuh, melainkan sebagai seorang sahabat, bukan makisan sendiri tercengang. Tak disangkanya bahwa pemuda itu akan demikian mudahnya mengalah. Tadinya dia bahkan mengharapkan pemuda itu akan menjadi marah dan akan memberontak dan melawan agar dia dapat mengeroyuknya bersama para anggauta dan para tamu yang lihai agar dia dapat membasmi pemuda yang lihai dan berbahaya ini. Akan tetapi siapa kira, pemuda itu bersikap demikian mengalah dan lunak sehingga tentu saja tidak ada alasan baginya untuk mengeroyuknya. Terpaksa dia balas menjurah kepada pemuda itu. Tentu saja Ong Sicu tetap menjadi sahabat kami, karena bagaimanapun juga, maksud Sicu memimpin perkumpulan kami adalah baik walaupun sepak terjang Sicu tidak cocok dengan pendirian kami, dia masih mengharapkan agar pemuda itu membantah sehingga ada bahan untuk saling bertentangan. Akan tetapi, pemuda itu tersenyum, menjurah dan duduk lagi sambil mengucapkan terima kasih. Melihat sikap pemuda ini, tentu saja para tamu pun tidak ada yang dapat mencela, bahkan ada di antara mereka yang diam-diam memuji sikap pemuda itu yang dianggap tahu diri dan tidak mencari keributan. Karena sikap pemuda ini, maka tidak terjadi peristiwa sesuatu di dalam pesta dan semenjak hari itu, Siu Chuan meninggalkan Tiantepang dengan aman, sama sekali tidak mau memancing keributan. Memang pemuda ini pandai bukan main. Dengan sikapnya ini, maka kelak akan banyak di antara para anggauta Tiantepang yang mau masuk menjadi anggauta perkumpulan baru yang didirikannya, yaitu perkumpulan yang diberinya nama Paisang Tihui, perkumpulan pemuja Tuhan, sebagai suatu perkumpulan yang memeluk agama Kristen, akan tetapi yang di dalamnya mengandung cita-cita untuk meruntuhkan kekuasaan mancu yang menguasai tanah air. Pulau yang tidak begitu jauh dari daratan besar itu disebut Pulau Layar karena dari jauh bentuknya seperti layar sebuah perau besar dan berwarna hitam. Letaknya di lautan kuning, kurang lebih hanya tiga li dari daratan. Para nelayan mengenal pulau ini sebagai pulau kecil milik seorang hartawan Siteng, akan tetapi tidak ada nelayan berani mencoba mendekati pulau itu karena hartawan itu terkenal memiliki banyak anak buah yang galak dan kejam, juga mereka itu terkenal sebagai orang-orang yang pandai ilmu silat, perutama sekali ilmu dalam air. Pernah ada tiga orang nelayan muda yang terlalu berani mencari ikan dekat pulau itu. Karena daerah ini jarang didatangi para nelayan, maka perairan di dekat pulau mengandung banyak ikan. Tiba-tiba sebuah perahu kecil hitam meluncur dekat dan dua orang muda yang tampan menegur para nelayan itu. Melihat bahwa yang mengganggu mereka hanya dua orang pemuda yang kelihatan tampan dan bertubuh kecil, tiga orang nelayan muda yang kuat-kuat itu tidak takut, bahkan membantah sehingga terjadi percepcokan. Tiba-tiba dua orang pemuda tampan dalam perahu hitam itu berloncatan ke dalam air, menyelam dan tak lama kemudian, perahu nelayan itu pun terbalik dan tentu saja tiga orang nelayannya ikut tercebur. Mereka diseret ke bawah permukaan air dan akhirnya dua orang di antara mereka tewas, yang seorang berhasil menyelamatkan diri membawa cerita menyeramkan tentang pulau itu dan para penghuninya yang galak dan kejam. Pulau Layar ini memang dihuni oleh seorang hartawan yang kaya raya bernama Tengkok Buatau yang lebih terkenal lagi di dunia perselatan sebagai seorang datuk sesat berjuluk Hetok, racun lautan, seorang di antara empat racun dunia yang terkenal itu. Hetok Tengkok Bu di waktu dahulu adalah seorang datuk sesat yang menguasai lautan, menjadi raja di antara para bajak laut. Pekerjaan ini mendatangkan hasil bajakan yang amat besar dan setelah usianya semakin tua, Hetok menghentikan kegiatannya dan hidup di Pulau Layar sebagai seorang hartawan yang kaya raya. Hetok sudah kehilangan istrinya semenjak puterinya masih kecil, anak tunggal ini bernama Tengki dan setelah kematian istrinya, Hetok hidup secara yang tidak wajar. Dia menerima murid-murid yang terdiri dari pria-pria yang tampan, pemuda-pemuda remaja yang genteng dan mulailah kehidupannya sebagai seorang homo, seorang kakek yang suka bermesraan dengan pemuda-pemuda tampan. Hanya seorang di antara muridnya yang tak pernah diganggunya walaupun murid ini tampan juga, yaitu murid pertamanya yang sejak kecil bersama puterinya telah dilatihnya. Karena sejak kecil menjadi muridnya, maka Li Song Kim, demikian nama murid itu, selain memiliki ilmu yang liai, juga dianggap seperti anak sendiri sehingga Hetok tidak pernah mengganggunya. Murid-murid lain diambil murid setelah menjadi pemuda remaja dan mereka ini tidak memperoleh latihan ilmu silat yang terlalu tinggi, melainkan lebih banyak bertugas sebagai pelayan-pelayan dan juga penghibur-penghibur. Tidak kurang dari 30 orang murid yang tampan-tampan yang menjadi pelayan dan anak buah ini dan selain putri tunggalnya, Tengki, tidak ada seorang pun wanita lain yang tinggal di pulau itu. Pada pagi hari itu, Hetok Tengkok Bu sudah berada di luar gedungnya yang indah, di halaman luar gedungnya dan nampak dia marah-marah. Suaranya lantang ketika dia memarahi belasan orang pemuda ganteng yang berlutut di atas tanah, di depan kakinya. Kalian ini memang manusia-manusia tolol yang tiada guna bentaknya berkali-kali dan belasan orang anak buah atau juga muridnya itu berlutut dengan muka pucat dan tubuh gemetar. Masa mencari satu orang saja, sampai berbulan-bulan pergi menghabiskan banyak biaya, belum juga berhasil memang menakutkan kalau Hetok sedang marah-marah. Kakek yang usianya sudah kurang lebih 70 tahun ini bertubuh tinggi besar dengan muka merah, pakaiannya mewah dan seperti pakaian hartawan kota saja. Sepasang matanya yang besar itu melotot dan mukanya yang merah itu menambah kebuasannya. Dia marah-marah karena belasan orang murid pilihan ini gagal setelah berbulan-bulan meninggalkan pulau dan berpencaran untuk mencari jejak seorang yang bernama Koanjit, murid pertama Tiantok yang melarikan pusaka Giyokliong Kiam. Pagi hari itu mereka pulang ke Pulau Layar dan membawa laporan bahwa mereka gagal menemukan orang yang mereka cari-cari. Percuma saja kalian ku beri makan enak, ku beri pakaian indah-indah, ku beri kehidupan yang mewah dan mulia di sini, bahkan menjadi murid-muridku. Kini diberi satu macam tugas saja tidak becus melaksanakan dengan baik. Mau bicara apa kalian seorang di antara mereka, yang tertua, berusia kurang lebih 24 tahun, agaknya memberanikan diri mewakili saudara-saudaranya dan berkata, mohon suhu sudi mengampuni Teocu sekalian karena sesungguhnya Teocu sekalian telah mati-matian mencari jejak Koanjit itu. Akan tetapi, suasana di selatan amat kacau dan Teocu menduga dia berada di daerah selatan yang tadinya kacau di landa perang madat, suhu. Dalam keadaan kacau balau dengan banyaknya pejuang, Teocu menemukan kesukaran, bahkan kalau bertanya-tanya, kadang-kadang Teocu dicurigai orang, disangka mat-mata orang kulit putih, Huh, alasan kosong. Sialan benar kalian kakek tinggi besar itu tetap marah-marah dan pada saat itu terdengar seruah nyaring. Ayah sendiri yang bersalah, mengapa menyalahkan mereka Hai Tok menoleh dan memandang marah kepada putrinya. Akan tetapi, kemarahan terhadap putrinya selalu dikekangnya. Mana mungkin dia marah kepada anak tunggalnya yang amat disayangnya itu? Seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun muncul. Gadis ini memang putri atau anak tunggal Hai Tok, akan tetapi dalam hal berpakaian, ia tidak seperti ayahnya yang selalu berpakaian mewah. Tidak, gadis ini sama sekali tidak mengenakan pakaian mewah, bahkan mukanya tidak dirias terlalu menyolok. Pakainya ringkas walaupun terbuat dari bahan yang bagus. Sepasang matanya bersinar-sinar penuh kenakalan, wajahnya selalu berseri dan mulut itu selalu tersenyum. Manis bukan main karena di tepi mulutnya terdapat sebuah tahil alat hitam kecil yang menjadi pemanis. Dengan sikap manja gadis yang bernama Tengki itu mendekat dan menghampiri ayahnya, lalu menggandeng tangan kakek itu. Sudahlah, ayah. Kalau ayah sering marah-marah, ayah akan jatuh sakit lagi. Bukankah sebulan yang lalu, karena sering marah-marah, ayah pernah jatuh sakit parah sikapnya manja akan tetapi juga kelihatan sayangnya terhadap orang tua itu. Huh, Kiki, bagaimana engkau malah menyalahkan ayahmu? Mereka ini yang tolol, tidak becus. Engkau tidak tahu betapa pentingnya Giyok Liyong Kiam itu bagiku tentu saja salah ayah sendiri. Mereka ini orang-orang macam apa maka ayah beri tugas sedemikian beratnya. Sejak dulu pun aku sudah mengatakan bahwa biarlah aku saja yang melakukan penyelidikan terhadap Koanjit. Harap ayah ingat. Koanjit adalah murid pertama Tiantok. Mereka ini akan mampu berbuat apakah terhadap dirinya benar apa yang dikatakan Sumoy. Suhu tiba-tiba muncul pula seorang pemuda dari dalam gedung megah itu. Pemuda ini usianya kurang lebih 20 tahun. Wajahnya tampan dan pakaiannya mewah seperti gurunya, bahkan tersolek karena rambutnya disisir halus, mukanya seperti ada bekas bedak lamat-lamat. Di punggungnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya indah terukir dan diberi ronce-ronce merah di gagangnya, di pinggang depan terselit sepasang pisau belati. Kuncirnya yang tebal hitam itu jelas bekas di minyaki licin, dan berbau harum. Pakainya seperti orang pelajar, akan tetapi karena dia membawa pedang dan pisau belati, jelas bahwa dia seorang yang tidak lemah. Inilah di Alil Song Kim, murid utama Haitok yang sejak kecil digemblengnya dan mewarisi banyak ilmunya dan dianggap sebagai putra sendiri. Karena itu, biarpun tidak semaja tengki atau yang biasa disebut kiki, pemuda ini berani mencampuri percakapan antara ayah yang sedang marah dan putrinya itu. Kalau murid lain, seorang di antara pemuda-pemuda tampan yang menjadi anak buah pula, sampai bagaimanapun tidak akan berani selancang itu karena salah-salah mereka akan dipukul mampus. Si Kuan Jip itu tentu lihai sekali. Kalau Semoy dan Teocu yang berangkat, tentu kami berdua akan mampu menemukannya dan sekalian merampas Giyok Liong Kiamu untuk suhu kata pula pemuda itu setelah dengan gerakan cepat diatiba di dekat Haitok dan Kiki. Ku rasa tidak perlu kalian berdua pergi, salah seorang saja, kata Haitok. Tapi, suhu, kalau kami pergi berdua, Teocu dapat membantu Semoy dan sekalian melindunginya. Harap suhu ingat bahwa murid pertama Tiantok itu tentu lihai bukan main dan berbahayalah kalau Semoy pergi seorang diri saja, Suheng, jangan lancang kau. Aku tidak minta bantuanmu, juga tidak butuh perlindunganmu Kiki merajuk dan bersungut sambil meliring marah ke arah pemuda itu. Li Song Kim tersenyum senang. Sejak kecil mereka berangkat bersama, berada di satu tempat dan berlatih silat bersama-sama sehingga di waktu kecil mereka berdua itu merasa saling suka seperti kakak beradik saja. Akan tetapi setelah mereka dewasa, Li Song Kim merasakan ada perubahan dalam hatinya. Dia kagum dan terpikat oleh kecantikan dan kemanisan wajah Semoynya, dan timbul gairahnya melihat betapa Semoynya itu kini berubah menjadi seorang gadis yang makin hari makin nampak molek dan memikat hati. Apalagi setelah dia mulai berkenalan dengan wanita ketika dia meninggalkan pulau dan bermain-main dengan para nelayan dan para penghuni di dusun-dusun dekat pantai. Dia membanding-bandingkan para wanita pelacur yang dikenalnya, wanita dusun pantai yang dihubunginya, dengan Semoynya dan nampaklah oleh matanya bahwa Semoynya itu jauh lebih menarik dan menang dalam segala hal. Mulailah dia tergila-gila dan diam-diam dia merindukan Semoy dan mengharapkan kelak Semoynya itu akan menjadi istrinya. Dengan demikian, bukan saja dia akan mendapatkan seorang istri yang cantik jelita, juga gagah perkasa dan boleh diandalkan, melainkan juga dapat mewarisi harta peninggalan yang amat banyak dari gurunya kalau guru yang menjadi ayah mertua itu meninggal kelak. Ayah, Semoy, aku bermaksud baik. Ko Anjit adalah murid pertama Tiantok, tentu lihai dan berbahaya sekali. Baru kalau kita maju berdua, banyak harapan akan dapat membekuk dia dan merampas pusakannya. Tidakkah benar demikian, Suhu? Apakah Suhu akan merelakan dan tega melihat Semoy pergi sendirian dan kelak berhadapan dengan Ko Anjit lalu mengalami celaka? Kalau ada Teocu di sampingnya, Teocu akan membelahnya dengan taruhannya wafuah. Lagaknya Kiki kembali menegur. Jangan kau pandang rendah aku, Suheng. Kau kira aku ini anak kecil yang perlu kau jaga? Hem, lihat saja. Akulah yang berhasil merampas Giyok Liong Kiam Kiki, ku kira pendapat Suhengmu ada benarnya. Terlalu berbahaya kalau engkau pergi seorang diri. Memang kepandayanmu sudah cukup untuk menjaga diri, akan tetapi menghadapi murid utama Tiantok, engkau harus hati-hati. Kalau kalian maju berdua, aku tanggung kalian takkan kalah. Kepandayan Tiantok dan aku seimbang. Hanya mungkin engkau kalah pengalaman dan kalah latihan, mengingat bahwa murid Tiantok yang pertama itu sudah jauh lebih tua. Sebaiknya kalau engkau pergi berdua dengan Suhengmu, ah, aku tidak suka pergi berdua kata Kiki merajuk. Kalau begitu, biarkan Tiantok yang pergi, Suhu, daripada membiarkan Sumoi terancam bahaya, Sang Guru mengangguk-angguk dan melihat ini, Kiki cemberut lalu pergi ke dalam kamarnya. Percakapan dengan puteri dan muridnya itu membuat hati Hetok terhibur sehingga kemarahannya meredah dan hal ini menyelamatkan para murid yang baru pulang itu dari kemarahan dan hukuman selanjutnya. Setelah memperoleh ijain dari gurunya, Sung Kim lalu membuat persiapan untuk berangkat besok pagi-pagi meninggalkan Pulau Layar. Dia mengumpulkan belasan orang murid yang baru pulang pagi tadi dan mendengar keterangan mereka tentang hasil penyelidikan mereka. Menurut penuturan mereka, jejak keanjit menuju ke selatan dan lenyap di antara kekacauan yang terjadi karena perang madat di selatan. Keterangan ini membuat Sung Kim mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan ke selatan pula. Malam itu sunyi di pulau itu. Hetok telah tidurnya miak ditemani dua orang murid atau anak buah yang baru pulang pagi tadi. Sesosok bayangan berkelebat dengan cepat sekali keluar dari gedung itu melalui sebuah jendela kamar. Itulah bayangan Kiki yang sudah berpakaian ringkas, menggendong sebuah buntalan berisi pakaian. Dengan gerakan yang amat lincah, gadis itu memandang ke kanan kiri yang sudah sunyi. Ia tahu bahwa di depan gedung, seperti biasa, terdapat beberapa orang murid yang melakukan penjagaan secara bergilir. Maka ia pun lalu meloncat dan berlari cepat ke arah belakang gedung keluarganya, melompati padar tembok di belakang. Kemudian, di bawah sinar bulan, ia terus lari memutar menuju ke pantai di mana perahu-perahu milik mereka berada. Ia tahu bahwa di tempat ini juga terdapat beberapa orang murid berjaga, menjaga perahu-perahu mereka kalau-kalau ada orang luar yang mendarat di pulau mereka. Ia tahu dengan pasti di mana mereka berjaga. Ia ingin pergi dengan diam-diam karena kalau sampai ketahuan ayahnya, tentu ayahnya akan menahannya. Ayahnya terlalu sayang kepadanya sehingga tidak akan membiarkan ia pergi seorang diri saja. Kalau ia sudah dapat keluar dari pulau, maka amanlah, ayahnya pun tidak akan dapat menyusulnya karena ia boleh mengambil jalan kemanapun tanpa meninggalkan jejak di atas air. Sekali ini, ia tidak ingin mencoba untuk pergi dengan perahu tanpa setahu para penjaga. Hal ini akan sukar sekali dan sebelum ia berlayar jauh, tentu para penjaga sudah melihatnya. Maka, ia pun lalu dengan cepat menyembunyikan buntalan pakaiannya, kemudian dengan santai ia menghampiri tempat jaga. Ada tiga orang murid berjaga di situ. Tiga orang murid ini tercengang melihat betapa malam-malam gadis itu datang ke tempat penjagaan mereka. Hampir semua murid atau anak buah di pulau itu tentu saja diam-diam merindukan gadis yang cantik jelita dan yang merupakan satu-satunya wanita di pulau itu, akan tetapi tentu saja mereka tidak berani bersikap sembarangan, tahu akan kelihayan Kiki. Dan Kiki yang amat manja itu, melihat bahwa para pemuda itu datang ke pulau sudah pemuda remaja dan hanya menerima latihan silat sekedarnya saja dari ayahnya, tidak mau disamakan dengan mereka dan tidak sedih disebut suci, melainkan mengharuskan mereka menyebutnya Syo Chia, Nona. Keangkuhan karena manja dari Kiki ini diikuti pula oleh Song Kim yang minta disebut Kong Chu, Chuan Muda, oleh para anak buah. Tingkah dua orang muda ini diketahui oleh Hetok, akan tetapi didiamkan saja karena kakek ini pun melihat perbedaan tingkat dan derajat antara dua orang muda itu dengan anak buahnya. Selamat malam, Syo Chia tegur mereka ketika melihat munculnya Kiki. Dengan sikap wajar Kiki mengangguk lalu berkata, Malam ini aku ingin berjaga di pantai. Kalian berjagalah di depan gedung, memperkuat penjagaan di sana atau kalau kalian lelah, kalian boleh tidur. Tapi, Syo Chia, mereka meraku karena peraturan guru mereka amat keras tentang penjagaan ini. Siapa yang memperoleh giliran jaga, sama sekali tidak boleh meninggalkan tempat penjagaan. Tidak ada tapi, aku yang memerintahkan, siapa yang akan melarang? Aku ingin bergadang dan berjaga di sini malam ini, apakah kalian akan menghalangi aku dibentak seperti itu? Tentu saja tiga orang itu menjadi pucat dan tergesa-gesa mereka lalu meninggalkan tempat penjagaan di pantai dan berlari-larian ke tengah pulau. Setelah mereka pergi, dan ia maklum bahwa mereka tidak akan berani mengganggu ayahnya malam ini dengan laporan, Kiki cepat mengambil buntalannya dan segera meloncat ke dalam sebuah perahu kecil hitam setelah melepaskan tali pengikat perahu itu. Tak lama kemudian perahunya pun meluncur ke tengah lautan setelah didayungnya dan kemudian layar dikembangkan dan menangkap angin. Sama sekali Kiki tidak tahu bahwa pada saat itu, sesosok tubuh manusia bergantung pada dasar perahunya, dan wajah orang itu tersenyum menyeringai penuh kepuasan. Orang itu bukan lain adalah Song Kim. Kiranya pemuda yang cerdik ini telah dapat menduga akan rasa penasaran di hati sumoinya dan pergaulannya sejak kecil dengan sumoinya membuat dia dapat mengenal watak keras sumoinya. Dia dapat menduga bahwa sumoinya mungkin sekali akan mendahulunya pergi meninggalkan pulau untuk mencari koanjit. Karena itu, diam-diam dia bersembunyi di dekat pantai tanpa setau para penjaga. Setelah dia melihat berkelebatnya bayangan semuanya dari jauh, dia makin yakin akan tepatnya persangkaannya. Maka dia pun cepat masuk ke dalam air. Sebagai murid hetok, tentu saja pemuda ini memiliki kepandayan yang luar biasa di dalam air. Dia dapat bersembunyi di dalam air sampai lama, menggunakan sebatang alang-alang untuk pernapasan. Dia melihat sumoinya meloncat ke dalam sebuah perahu, diam-diam dia berenang di bawah permukaan air dan mengikuti perahu itu sampai meluncur di bawah kekuatan angin yang ditangkap layar dan dia memegangi dasar perahu itu, bergantung dan ikut terbawa oleh perahu. Tiba-tiba udara yang tadinya terang oleh sinar bulan, kini menjadi gelap. Agaknya ada awan mendung tebal menutupi sinar bulan. Cuaca di atas permukaan laut menjadi gelap sama sekali. Sialan kiki mengomel sambil memandang ke atas di mana awan yang tebal dan amat lebar bergantung di angkasa menutupi sinar bulan. Akan tetapi ia adalah anak laut dan sudah biasa berlayar, maka ia dapat mengarahkan perahunya tepat ke barat walaupun bulan tertutup awan. Cuaca menjadi semakin gelap. Karena kiki mengenal daerah lautan di situ, ia pun tahu bahwa ia harus berhati-hati karena di daerah ini terdapat beberapa tonjolan batu karang yang berbahaya. Karena itu, maka ia pun duduk mengemudikan perahu dengan hati-hati dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Perahu mulai oleng dan ombak mulai datang. Air laut memercik ke tubuh perahu mengeluarkan bunyi seperti dendang yang amat terkenal bagi telinga kiki. Karena perhatiannya dipusatkan pada kemudi, dan karena suara gaduh air menutupi suara lain, Ia sama sekali tidak tahu bahwa di luar perahu, ada bayangan hitam bergerak merayak perlahan-lahan memanjat perahunya dan kini bayangan itu tiba di belakangnya. Seperti ada sesuatu yang memperingatkannya, ia menoleh akan tetapi terlambat karena pada saat itu, dua buah lengan yang kuat sudah merangkulnya dari belakang dan jari tangan yang terlatih baik sudah menotok jalan darahnya. Seketika tubuh kiki menjadi lemas. Biarpun ia masih dapat melihat dan mendengar dengan baik dalam keadaan sadar, namun ia tidak dapat melihat siapa orang yang telah menotoknya. Bahkan bayangan orang itu pun hampir tidak nampak, demikian gelapnya cuaca. Akan tetapi yang membuat gadis ini terkejut setengah mati, bahkan menjadi ngeri ketakutan adalah ketika tiba-tiba orang itu menindihnya, mendekatnya dan menciuminya dengan buas dan penuh nafsu berahi. Hanya terdengar suara ah-ahuhuh dari mulut orang itu dan terus menciumi seluruh tubuh dan mukanya, bahkan menggigit bibirnya dengan gemas. Kiki adalah seorang gadis yang belum pernah berdekatan dengan pria seperti ini, dan biarpun ia sudah banyak membaca tentang itu, juga naluri kewanitaannya yang memperingatkan, namun selamanya belum pernah ia merasakan hal seperti itu. Ia ingin menjerit, ingin meronta, ingin membunuh orang itu. Biarpun ia tidak tahu siapa, akan tetapi ia tahu bahwa orang ini tentu seorang laki-laki. Karena tidak berdaya, Kiki menjadi ketakutan dan hampir pingsan karena ia sudah dapat setengah menduga bahwa laki-laki ini tentu akan memperkosanya dengan buas. Akan tetapi, tiba-tiba perahu itu oleng keras dan mereka berdua terguling-guling, hampir terlempar keluar dari dalam perahu. Pria itu mengeluarkan suara menggerutu, akan tetapi agaknya dia memang tidak ingin dikenal maka tidak mengeluarkan kata-kata, lalu meloncat berdiri, melepaskan tubuh Kiki yang tadi ditindih dan dipeluknya. Perahu tetap oleng ke kanan-kiri. Kiki yang rebah miring itu terkejut juga. Badaya telah tiba dengan mendadak dan menyerang perahu. Bisa berbahaya di daerah yang banyak batu karangnya ini. Laki-laki itu agaknya maklum pula. Dengan kuat dia mengemudikan perahu, melawan ombak yang semakin membesar. Tiba-tiba tubuh Kiki bergulingan ketika perahu miring. Tentu saja Kiki merasa ngeri sekali karena kalau tubuhnya terlempar keluar, tidak ada harapan lagi baginya untuk hidup. Kalau saja tidak tertotok, dengan ilmunya bermain di air mungkin ia akan dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi totokan itu demikian lihainya sehingga ia tidak mampu bergerak sama sekali. Biarpun tidak dapat melihat, laki-laki itu, yang tentu para pembaca dapat menduganya, adalah Song Kim, dapat mendengar gerakan tubuh Kiki yang terguling-guling. Terpaksa dia melepaskan kemudi dan cepat menyambar tubuh Kiki. Perahu menjadi semakin oleng, berputaran malah. Laki-laki itu mengeluarkan suara mengguman seperti menyumpah, lalu memanggul tubuh Kiki dengan lengan kiri dan tangan kanannya cepat menyambar kemudi lagi. Perahu meluncur lurus, melawan ombak yang makin menghebat. Dengan cepat Song Kim lalu mengikat tubuh Kiki kepada tiang layar. Hal ini dilakukan sedapat mungkin dengan sebelah tangan saja, kadang-kadang dengan dua tangan akan tetapi harus cepat memegang kemudi lagi kalau perahunya berputar. Akhirnya dia berhasil juga mengikat tubuh semuanya itu pada tiang layar. Lengan, dada, paha dan kakinya dilibat-libat dengan tali yang amat kuat itu, juga dia tidak lupa mengikat tangan gadis itu karena maklum bahwa kalau semuanya terbebas dari totokan, tentu akan mampu melepaskan diri kalau kaki tangannya tidak diikat terat-terat. Tali perahu itu kuat sekali. Bahkan air laut pun dapat ditahannya, maka ikatan pada diri gadis itu luar biasa kuatnya. Pemuda itu berang dan kecewa bukan main. Nasibnya telah begitu baik sehingga dia mendapatkan kesempatan yang akan memungkinkan dia memuaskan nafsunya terhadap semuanya itu tanpa kelihatan oleh siapapun juga, bahkan tanpa dapat diketahui oleh semuanya. Bagaikan makanan, tadi makanan itu telah berada di mulutnya, tinggal mengunyah dan menelan saja. Akan tetapi nasib pula yang demikian jahil sehingga makanan itu terpaksa dimuntahkannya kembali. Tiba-tiba saja ada badai datang menyerang sehingga kalau dia tidak mengikat tubuh semuanya pada tiang layar, tentu tubuh itu akan terlempar keluar. Bukan saja niatnya tadi gagal sama sekali, juga kini dia bahkan harus berusaha keras untuk melawan badai, menyelamatkan perau dan juga semuanya, juga dirinya sendiri. Sialan! Kalau saja dia tidak menotok semuanya, kalau saja dia tidak melakukan usahanya memperkosa tadi, tentu kini dengan mudah dia membebaskan totokannya atas diri. Kiki dan mereka berdua akan dapat meloloskan diri dengan lebih mudah. Tidak seperti sekarang, dia terpaksa mengikat tubuh Kiki agar jangan ditelan air dan harus berjuang amat keras seorang diri agar perau itu tidak karam. Betapapun juga, dia masih mengandung harapan agar dia dapat segera menyelamatkan perau dan semuanya dari badai, kemudian karena cuaca masih amat gelap, di tempat aman dia masih akan dapat melanjutkan maksud hatinya yang tadi. Mengingat akan kemungkinan itu, dia menelan ludah dan mengemudikan perau dengan amat hati-hati. Li Song Kim adalah seorang anak yatim piatu, anak seorang bajak laut yang amat kejam dan jahat. Ketika dia berumur 4 tahun, ayahnya yang juga merupakan seorang pemberani, bentrok dengan Haitok dan inilah kesalahan besar ayahnya dalam kehidupannya. Dia terbunuh oleh Haitok, dan istrinya yang masih muda dan cukup cantik tidak terlepas pula dari penghinaan Haitok terhadap orang yang berani menghinanya. Dia menangkap dan memperkosa istri bajak itu, bahkan setelah beberapa hari kemudian dia memberikan wanita itu kepada anak buah bajak laut yang berpesta pora terhadap diri wanita itu sampai tewas. Akan tetapi anak tunggalnya, yaitu Song Kim, menarik perhatian Haitok. Dengan matanya yang tajam datuk sesat ini melihat adanya bakat yang amat baik pada diri anak itu. Maka dia mengampuni anak itu dan mengambilnya sebagai murid. Song Kim yang sama sekali tidak mengetahui asal-usulnya, menjadi murid yang terkasih, bahkan diperlakukan sebagai putra sendiri oleh Haitok. Ketika itu, ibu Kiki masih hidup dan Kiki sendiri baru berusia kurang lebih 3 tahun. Karena hidup di dalam lingkungan orang-orang yang suka bertindak kasar dan kejam, melakukan segala macam kemaksiatan, dan mungkin juga karena memang pembawaan dan darahnya, maka semua itu mudah sekali menular pada batin Song Kim. Dia amat cerdik, amat kejam dan jahat, akan tetapi semua itu disembunyikan dibalik tampangnya yang menarik, sikapnya yang amat ramah dan jenaka. Dan dia memang sungguh tergila-gila kepada Kiki, dia mencinta Kiki karena sejak kecil bergaul dengan Kiki dan merasa cocok dengan watak gadis itu yang jenaka periang dan gagah berani. Kalau sekarang dia begitu tega untuk memperkosa gadis itu adalah justru terdorong rasa cintanya, menurut batin dan kelicikannya sendiri. Dia berpendapat bahwa sekali dia berhasil memperkosa gadis itu, tanpa diketahui oleh gadis itu sendiri, berarti dia telah memiliki kekuasaan atas diri Kiki. Kalau kelak sampai gagal dia akan dapat mempergunakan rahasia ini untuk memaksa Kiki. Dengan adanya rahasia yang diketahuinya sendiri itu, bahwa Kiki telah diperkosanya, kelak gak akan dapat memaksa gadis itu untuk menjadi istrinya dan tidak mungkin menjadi istri orang lain. Tentu saja seorang pemuda seperti Song Kim tidak sadar sama sekali bahwa cinta kasih adalah perasaan yang amat halus dan suci, yang sama sekali tidak dipengarungi oleh nafsu keinginan apapun. Yang diciptakan oleh nafsu-nafsu keinginan hanyalah pengejaran kesenangan belaka, baik melalui berahi, melalui cita-cita dan sebagainya. Akan tetapi, nasib agaknya kurang membantu Song Kim pada malam hari itu. Badai amat besar dan buas, mempermainkan dia dan perahunya sampai berjam-jam lamanya. Dia sendiri kehilangan arah perahunya, dan hanya mengemudikan perahu dengan satu tujuan, yaitu agar perahunya tidak sampai karam. Itu saja. Dia tidak tahu bahwa perahu itu diombang-ambingkan ombak ganas dan diseret jauh ke selatan. Kegelapan cuaca membuat dia tidak tahu pula bahwa kini perahunya sebetulnya sudah berada dekat dengan daratan. Berak tanda seru tiba-tiba perahunya membentur karang dan demikian kerasnya benturan itu sehingga hampir saja tubuh Song Kim terlempar keluar perahu. Dia dapat cepat meloncat dan kedua tangannya memeluk tihang layar sehingga tubuhnya tidak terlempar. Akan tetapi, perahunya pecah dan tihang layar itu pun hampir roboh, kemudian perlahan-lahan perahu itu tenggelam. Tentu saja tidak akan tenggelam seluruhnya, hanya kemasukan air dan akhirnya tentu akan terbalik dan mengambang. Dia berpikir cepat. Dia harus menyelamatkan semuanya, akan tetapi juga tidak boleh membuka mulut, tidak boleh membuka ikatan kaki tangan semuanya. Dia memang cerdik. Pelukan pada tihang itu diperkuat dan dengan sekuat tenaga, dia menjebol tihang layar itu dan ketika tihang itu amruk, Dia sengaja merangkul tihang itu dan membawanya meloncat keluar perahu yang mulai miring. Biur tanda seru air munkrat tinggi dan tubuhnya bersama tihang di mana tubuh kiki masih terikat disambut ombak. Air itu hangat. Bukan main gembiranya hati Song Kim. Ini berarti daratan sudah tidak jauh lagi. Untung masih ada kelebihan tali untuk mengikat tubuh kiki tadi, dan kini dia menarik tali ini, lalu berenang ke arah daratan yang dapat dikira-kirakannya melihat arah ombak. Tihang yang kini menjadi balok meluncur dengan tenang di belakangnya, dan tubuh kiki terlentang di atas balok. Perhitungannya memang tepat. Tak lama kemudian, kakinya menyentuh pasir dan dengan cepat dia menarik tihang itu ke tepi. Terus diseretnya tihang itu dan melihat kenyataan bahwa dia telah selamat, juga kiki telah selamat dan masih terikat pada tihang, hampir dia bersorak kegirangan. Bagaimanapun juga, nasibnya masih baik. Pada saat itu, malam sudah hampir berganti pagi. Sudah ada sinar remang-remang dan Song Kim melihat tubuh yang indah itu terlentang di atas tihang. Pakaian yang basah itu melekat pada tubuh kiki dan kembali gelora nasu berahi melanda batin Song Kim. Dia harus bertindak cepat, pikirnya. Sebentar lagi kalau sudah ada sinar menerangi wajahnya, Sumoenya akan dapat mengenalnya dan celakalah kalau begitu. Sumoenya tentu akan melapor kepada suhunya dan jangan harap gak akan dapat hidup lagi. Karena terdorong oleh gairah nafsu, juga kegirangan bahwa niatnya akan tercapai, dia lalu menubruk tubuh di atas tihang itu dan kembali dia melanjutkan perbuatannya di atas perahu, memeluk dan menciumi muka kiki yang basah kuyut itu. Kiki sudah terbebas dari totokan, namun tidak mampu melepaskan diri dari ikatan. Tali yang basah air laut itu demikian kuatnya, seperti masuk ke dalam daging kaki dan tangannya yang terikat, dan makin ia merontah, seperti semakin kuat saja. Ia pun berusaha untuk mencoba melihat orang yang mendekap dan menciuminya, akan tetapi cuaca masih terlalu gelap untuk dapat mengenal orang itu walaupun kini dia dapat melihat bahwa bayangan ini tentu seorang laki-laki. Akan tetapi, perbuatan orang itu yang menciuminya dan merabah-rabah tubuhnya membuat kiki yang biasanya gagah berani itu tak dapat menahan lagi untuk menjerit sekuat tenaga. Dan karena totokan itu sudah pulih, maka jeritan minta tolong yang mengandung tenaga hikang amat kuat itu terdengar melengking tinggi dan tentu terdengar sampai jauh. Sung Kim terkejut bukan Ming. Akan tetapi dia menenangkan hatinya. Tak mungkin jeritan itu dapat terdengar orang lain. Mana ada orang di tepi laut yang demikian suninya? Apalagi waktunya masih demikian pagi, bahkan masih malam dan gelap. Akan tetapi untuk mencegah agar gadis itu tidak menjerit lagi, dia cepat menotok atau menekan jalan darah di leher kiki dan gadis ini pun tidak mampu lagi mengeluarkan suara. Akan tetapi sebelum Sung Kim dapat melanjutkan niatnya yang keji dan cabul, tiba-tiba terdengar bentakan suara seorang laki-laki, siapakah itu dan apa yang terjadi? Mengapa ada suara wanita menjerit Sung Kim terkejut sekali dan mengangkat muka? Nampaklah seorang laki-laki datang berlari menghampiri dengan sebuah obor di tangan. Kiranya laki-laki itu yang tadi bicara. Tidak aneh kalau suaranya dapat ditangkapnya, karena tentu angin yang membawa suara itu sampai dapat terdengar dari jauh. Hampir dia mengeluarkan suara makian. Niatnya sudah demikian dekat tercapai, ada saja datang gangguan. Apalagi obor itu sungguh berbahaya. Kalau di bawah dekat tentu akan menyinari mukanya dan kiki akan dapat mengenalnya. Maka dia pun cepat melompat dan lari menyambut orang yang datang membawa obor itu. Kebetulan sekali orang itu datang dari arah kaki kiki sehingga gadis ini dapat melihat pria yang membawa obor itu. Seorang pria muda karena sinar obor menimpa mukanya. Wajah yang gagah. Pakainya petani. Seorang petani muda. Hatinya penuh kekhawatiran. Apa yang akan dapat dilakukan seorang petani muda? Dan laki-laki yang menawannya itu agaknya bukan orang lemah, terbukti dari caranya menotoknya dan juga kegagahannya diperlihatkan ketika melawan badai di tengah lautan. Selaka, petani muda itu hanya datang mengantarkan nyawa, pikirnya. Untung bahwa kedua kakinya berada di luar ikatan dan berada di kanan-kiri tihang, tidak di atasnya, dan darah ini dapat menggerak-gerakan kedua kaki itu karena yang terikat hanya sampai di lutut. Dengan pengerahan tenaga pada kedua kakinya, kiki dapat menggerakkan kedua kaki yang sudah hilang sepatunya itu pada pasir di bawah dan menekan. Ia berhasil. Tihang itu bergerak. Ia terus mempergunakan kedua kakinya sehingga akhirnya ia dapat membawa tihang layar itu kembali ke air dan begitu menyentuh air, tihang itu pun hanyut dan mengambang. Lega hati kiki. Dengan kedua kakinya, ia akan dapat mengatur kesimbangan tihang itu sehingga tubuhnya akan tetap terlentang di atas tihang dan ia dapat menggunakan kedua kakinya untuk mendayung sedikit-sedikit pula untuk membuat tihang itu seperti perahu yang luncur perlahan-lahan. Apa saja akan dilakukannya dan akan ditempuhnya asal ia dapat menghindarkan diri dari laki-laki di hadap itu. Lebih baik diancam bahaya mati di lautan daripada bahaya di tangan laki-laki itu.